What's up school fans, balik bonggur Kipadila Sesuai janji gua pemain ini, gua akan react kepada game Halisnya Timnas Elite Muda Melawan Satre Muda Pertamina Gua excited banget sih untuk react kepada Halis ini Karena banyak sekali talenta-talenta mudanya di pertandingan ini Kalian pasti udah familiar juga lah ya dengan nama-nama pemain dari Timnas Elite Muda Ada Esai Saudale, Muhammad Arigi, Derek Michael, ada Aldi Zatur, lalu ada Yudha Saputras juga So I'm very excited karena ada beberapa pemain ini udah gua ikutin karirnya dari high school Lalu juga kuliah dan sekarang Mereka punya kesempatan untuk membawa nama Indonesia bersama Timnas Elite Muda Dan berhadapan dengan sebuah tim papan atas dari IBL yaitu Satre Muda Pertamina Tapi sih jadi tes untuk mereka, untuk mengukur skillsnya mereka Apakah mereka udah siap atau belum untuk melawan pemain-pemain profesional di IBL Tapi gua excited banget dan sebelum kita masuk ke video reaction gua Gua mau say thank you dulu kepada Timnas Basket Indo yang sudah memberikan kita video highlights ini Jadi kita tahu nih perkembangannya Timnas Elite Muda seperti apa Karena Kuroki masih belum boleh, gua masih belum boleh ngeliput Karena memang ini hanya staffnya Timnas Basket Indonesia saja yang boleh masuk ke pertandingan scrimmage ini So great for the new, kita langsung masuk aja ke game highlightsnya Ini akan seru banget sih kayak pertandingannya Dimana Timnas Elite Muda starternya kok gua liat ada Lester Prosper, Brandon Jowaro, Yuda Arigi dan juga Aldi Zatur Dan kabarnya katanya Brandon Jowaro dan Lester Prosper itu hanya mainnya 15 menit pertama saja So that's the jump ball, kita liat Brandon Jowaro running in transition Oper bolanya ke Aldi Dan Lester Dan Lester, oh my god, Laurentius Oye kasihan banget sih Yeah Lester terlalu kuat di pos Against local, it's not even fair Kita liat kadang Yesaya bawa bola Oh, that's a nice bounce pass kepada Jowaro That's a good Uh, court vision from Yesaya That's a quick inbound play From SM Kita liat Laurentius Oye with the spin, he misses Kita liat Brandon Jowaro running The fast break Coast to coast And disitu gua mau highlight yang pinter sebenernya ada Derek Michael Dimana Derek Michael tuh sempet ngesil pemain SM Sehingga itu membuka jalur untuk Brandon Jowaro melakukan layup So that's a good play dan smart play from Derek Michael But of course Brandon Jowaro juga visinya keren banget Dia bisa liat situasi disitu Dan makanya dia bisa mendapatkan open layup So kita langsung masuk ke next play Kita liat Yesaya kembali Mengatur serangan melawan Hardianus Yesaya is really quick He's really fast Another nice pass That's another bounce pass Menurut gua tuh pinter banget sih Yesaya melihat Ini temennya duet ya sih Derek Michael sih Biasa main bareng juga Jadi udah kenal juga bagaimana untuk tau gerakan dari Derek Michael So that's two nice assists from Yesaya Saudale And dia kayaknya kadang primary playmaker ya Untuk tim Nas Elite Muda sekarang ini Kita liat sekarang Kayaknya Sultan ya nomor 5 Yesaya lagi melawan Hardianus Pick Dari Bagir tampaknya Wow nice pull up From Yesaya Man Tim Nas Elite Muda sih lari terus Nggak ada capeknya Napasnya That's a lay from Bagir I think That's a nice pass from Sultan Kita liat sekarang kegeliran Transisi defense Dari Tim Nas Elite Muda Di foul tadi ya Wah ada free throw Ternyata highlightnya Dari Avan Miss free throws Kita liat Wah ini coknya lawan Yesaya nih Kayak pick up game Pick up game di BSD Yesaya Di Jets Oh that's another nice pass So satu quarter Quarter pertama itu Yesaya with three nice bounce pass Ini kenapa mungkin gue rasa juga coach Yobel suka nih Dengan visi permainannya Yesaya Makanya dia mainnya lumayan lama tadi di quarter satu Sekarang kita masuk ke quarter kedua Skornya jauh ya 9-2-5 Untuk Tim Nas Elite Muda So we'll see Apakah SM bisa catch up In the second quarter Ini mukanya agak-gakak keliatan nih Jadi sorry-sorry Kok gue gak bisa nyebutin namanya Ini kayak Arigi yang lagi bawa bola Yes that's Arigi Okay I think that's Yuda Kick out Three point I think yang three point Ada Sultan Sultan katanya jago banget Three point shotnya sih Gue pernah sampe ngeliat dia juga main full game Kita liat Kok pemain muda Hustle semua nih Oh that's a nice bounce pass From Choke And that's a nice finish I think tadi Rizal Falcone Finish ya Oh Arigi Oh that's a nice kick out pass Katanya Neo pandai Saya gak masuk Tapi ada Lester di bawah sana Lester udah pasti Gampang banget ya Untuk melawan layup It's too easy for Lester Kita liat Coke Ngatur offense Dari Satre Muda Pertamina That's Afan Man Afan man He can't miss Afan is a great shooter Kita liat Yuda Sekarang yang mengatur serangan Untuk Timnas Basket Timnas Elite Muda Oh that's a nice entry pass To Lester Udah Yeah I can't do anything about that When Lester is down there That's nice entry pass though Look at this Timnas Elite Muda Full court press Energinya gak habis-habis Soalnya Kita liat Coke Ada Wisnu juga di lapangan Coke lawan Yuda Sekarang ini Over ke result Falcone Coke with nice Nice drive Nice finish with the left Oke Coke I see you bro Hehehe Kita liat Afan Sekarang ini Lawan Yuda Pick dari Kevin Jonas Wow Afan That's a nice drive Left hand too Banyak left handed finish Oh Wisnu With the context That's a foul though Hehehe Wow Cepet sekali ini HLS Another bucket from Wisnu Karena Marcel Bonfil Ini bawa bola My boy Marcel The youngest I think the youngest One on the team With Derek Sorry Derek He's the youngest He's probably the second youngest Gila liat Brandon Jowaro Iso Yeah Pull up Best One of the best shooters In Indo sekarang ini Persiapan untuk Window ketiga Wow Untung bolanya ke corner Arigi Yes Arigi Juga salah satu shooter muda ya Yang akurasinya Lumayan tinggi juga Gila liat Arigi in the game Pertama kalinya liat Arigi Gampola nih Lamentius Oe I think On the line Eibon Bajoa Cepet banget sih Timnas basket Timnas elite muda cepet banget And that's what you guys want You know What they want Because pemain-mainnya masih muda Larinya pasti ceng-ceng semua That's their advantage menurut gua Bermain dengan cepet Larinya Napasnya gak ada abis ya Semua pasti So quarter ketiga sekarang ini Skornya 40-26 ya Untuk timnas elite muda Oke Sekarang kita liat SM Oh Kenapa balik lagi nih Oke Sedikit ngaco Kayaknya editingnya But it's okay Kita liat Ada Arigi Nice pass Arigi sih Court visionnya Dan basketball IPnya Tinggi banget Seperti gua bilang That was really nice pass Sultan Yes Win another three May I hurt Good things about Sultan Katanya shootingnya kayak Matthew Wright Kata Marcel Bonfil Kita liat Oh that's nice pass again Lorne Tiusoy Lorne Tiusoy sih Kalo di bawah situ juga pinter banget sih Dia jarang banget kena block Kita liat Yuda Pull up Yes Yuda Bagir Berapa step tuh gear Berapa step tuh gear That was nice finish though Bye-bye gear Wow Sandy And one with the contact Yes Sandy going to Timnas You guys Timnas senior Okay Kita liat Sekarang yes saya balik lagi di lapangan Wow Another good vision Hold on Ini kayaknya nomor Itu tadi Mario Davidson kali ya Gue rasa ya Pake sepatu kuning Hopefully I'm not wrong Gue takutnya Mario Davidson sama Sultan Dari-dari Ketika itu Mario Davidson sih Dengan sepatu kuning Nomor 5 Oke Miss layout Kita liat Yesaya Yesaya udah 4 assist Keren-keren semua sih And that's his 5th assist I think To Armando Man Armando is getting stronger I like that rebound I like that rebound by Armando Armando juga masih muda sih I think he's 18 also I like that I like that Quarter keempat SM Kita liat Yang bawa-bawa Hardianus Di jaga sama Marcel Arky again Arky with another nice drop pass Man Look at the Laurentius Oi That's their bread and butter Yep Easy layup He's just showing off right now Laurentius Oi One of the most skillful Big man in Indo Sekarang ini menurut gue And Afan Afan dunk that one man Come on That Marcel Bonfield Yep Easy shot for him Arky kembali on the post He's working on the post All day in this game Falcone Nice jump shot Nice jump shot That Marcel Arky Oh Oh my god That's nice driver By Arky Oh Sultan Oh that's nice move He's just scoring on everyone Down there Sandi with the 3 point shot Of course money From Sandi Ardianus Oh nice type pack Bagir Don't reach young blood Don't reach young blood My god Oh yuda Oh friendly bounce That was a tough jump shot By yuda Sultan again Matthew right Matthew right I guess he's right man I guess Bonfield is right Yeah He got a nice stroke though He can't shoot it from 3 point line Arky Oh So that's the final score 66-70 For Timnas Elite Muda Gue suka banget sih Permainan ini Timnas Elite Muda ini Terutama Yesaya Dan juga Arigi Dan juga yuda ya Semuanya pede banget Main melawan Timnas Lawan Pemain-pemain Senior Seperti Satre Muda ini Seperti Arky Lalu gue juga Nggak boleh lupa Sultan Sultan I'm very impressed Jadi ini adalah Mungkin salah satu pemain terbaik Saat ini Timnas Elite Muda Penasaran gue ke depannya Apakah Sultan bisa konsisten Atau tidak dengan syutingnya Karena gue udah bisa syutingnya Konsisten gue yakin Ke depannya Dia masa depannya Akan cerah banget sih Di basket So itu adalah reaksi gue Untuk pertandingannya Timnas Elite Muda Melawan Satre Muda Pertamanya Hopefully you guys enjoy This reaction video Kalau kalian enjoy Jangan lupa untuk tinggalkan komen Dan juga jangan lupa Untuk tekan tombol like-nya Of course Terakhir yang pasti Jangan lupa untuk support Video timeout gue Kemarin ini Ngomongin tentang Buzzer Nggak buzzer Tapi game winning shotnya Russell Westbrook So jangan lupa untuk Tinggalkan komen juga Dan opini kalian disana So thank you so much Basketball fans For tuning in On my video reaction Semoga kalian suka Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys later Peace